Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Cessnot Pada video pendek ini kita mencoba untuk melihat gempa yang terjadi pada 10 Maret 2021 dan ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat Jika kita lihat dari sebaran kejadian gempa secara global ada berapa kejadian gempa dan kita masih menemukan di wilayah New Zealand itu masih banyak sekali event gempa yang terjadi di sini ini sebagai bagian dari gempa susulan akibat gempa 8,1 pada tanggal 4 Maret lalu selain itu juga di bagian utara kita menemukan ada beberapa event gempa dan kalau kita lihat di Indonesia ini baru saja terjadi gempa di daerah Sulawesi Utara dengan manitudo 4,9 kita lihat di sumbernya USGS ada event gempa yang baru terjadi sekitar pukul 19.50 menit waktu Indonesia bagian Barat manitudo gempa yang 4,5 relatif sedang dan sebelumnya lagi tadi siang kita menemukan ada gempa 4,7 ini di dekat talau kalau kita lihat dari webnya Inetius ini hasil awal kalau kita lihat ini preliminari hasil awal tentunya nanti akan diupdate oleh BMKG seiring dengan bertambahnya data kita lihat di sini memang ada beberapa gempa dengan manitudo di atas 4 seperti di Minahasa yang tadi disebutkan kemudian di Seram 4,8 dan ini di Filipina 4,9 kalau kita lihat gempa yang di Sulawesi ini di Minahasa 4,5 kedalamannya 10 km dan ini besar kemungkinan karena aktivitas sesar aktif yang ada di darat kita lihat ini dari info terkini kita bisa menemukan sebuah informasi dari parameter gempanya 4,3 di sini dan berada sekitar 24 km arah barat daya dari Amurang Minahasa Selatan kedalamannya 10 km dan kalau kita lihat dari skala MMI terasa MMI 3 di Modayang kemudian MMI 2 di Temohon MMI 3 di Amurang MMI 4 di Motoling dan MMI 3 di Tenggak ini berdasarkan informasi dari BMKG dan kemudian ada struktur sesar di sini yang mempengaruhi terjadinya gempa ini karena kedalamannya relatif dangkal dan posisinya berada di darat dan seramu memang relatif sepi kejadian gempa yang magnitudenya lebih besar dan kita berharap beberapa hari ke depan juga selalu seperti ini dan tidak ada gempa yang memiliki magnitudenya yang signifikan sehingga mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa kita berharap gempa-gempa kecil sering terjadi sehingga dengan kejadian gempa kecil yang frekuensi tinggi maka relis energi akan semakin sering terjadi dan sehingga tidak ada energi besar yang akan dilepaskan harapan kita seperti itu oke baik terima kasih semoga bermanfaat salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati